Intro Selamat datang di Cobas Comedy Battle! 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 Ih, rame banget disini gue seneng deh! Padahal orang-orang kita juga semua Nah, disini gue ada Debbie King ditemenin sama Naruto guys Oke, Cobas Comedy Battle ini adalah program baru dari Cobas Entertainment Yang setiap minggunya pasti mendatangkan komedian-komedian yang gokil dan lucu dan pastinya kece habis kok Kata siapa? Beneran nih Ditanya kata siapa? Kata siapa? Lucu gak nih? Lucu gak nih? Lucu gue gak nih? Ya, bener banget! Pastinya Cobas Entertainment bakal ngadirin program-program baru yang bakal bikin kamu lucu banget Terbawa ke hak Oke, jadi langsung aja gue panggil ya kok Siapa yang pertama ya? Ini suci empat besar yang ke-9 Dia juga kembarannya Arman Maulana Wow Serius? Yuk langsung kita panggil ini dia Egi How! Halo Halo Pakai duduknya dimana? Lebih seakhir ya? Ya boleh Kok dia yang lebih tau? Padahal kita loh yang habisnya mengarahkan Ganteng lo asli lo Ya Modus Cina Dicolek Silahkan Lanjut yang kedua lu dong Lanjut kedua yang mana sih scriptnya? Oh di diri ya Gak gak gue tau pantasan yugo gak mau satu frame sama dia capek Capek Aduh sedih gue Terus ada satpam yang baru aja jadi juara satu suci 9 Siapa lagi kalau bukan? Rio Duma Tubung Halo Makas Halo Makas Halo Makas Halo Makas Halo Makas Halo Makas Kegiatan ya Halo Pak esin Langsung dibetakung Langsung dibetakung Langsung dibetakung Oke kita undang jauh-jauh dari Arab Wow hidungnya mancung dong eh pasti gede dong gede dong panjang dong hahaha kepikirannya hahaha ini dia Vicky Rasta wow pasti kita кат elu yuk sorry sorry ini terakhir nih, paling heboh nih, dan tadi pas dateng gue ucap dia matching banget kok dari jam tangan sampai bajunya dia langsung aja namanya Harry Hore gue mirip, kok mirip Ateng mirip banget, lu saudara nam Ateng bener mirip loh, bener oke dah, kalau gitu kita kasih nama timnya masing-masing gimana, kalau gue nih yang dari gue nih ya, yang ini, ini adalah timpuk ajalah timpuk ajalah, dan yang di sebelah kiri gue, gue kasih nama timbangan oke, langsung aja yang pertama, ini dia, Eggie House Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bumbur sus bum, sepakai es batu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kebalik ya ya teman-teman, oh kita tepuk tangan dulu untuk gobas comedy battle seru sekali sebelumnya saya ingin memperkenalkan saya perkenalkan, nama gue ini adalah Egy Hau gue anak Bantar Gebang bang tau ya Bantar Gebang ya tempat orang-orang disini yang buang sampah ke rumah gue ya kan makanya kalo lu mau buang sampah nih gak usah ke tempat sampah nitip gue aja bisa iya iya gue delivery soalnya ya gue tinggal di Bantar Gebang nah buat yang belum tau nih teman-teman yang di rumah Bantar Gebang itu adalah daerah tempat pembuangan sampah terbesar di Asia Tenggara yoi sampahnya ada di Jakarta tuh dan sampahnya itu udah numpuk gitu udah segunung-gunung gitu dan rumah gue sama gundukan sampah itu deket banget bang jaraknya itu cuman kayak dari sini ke kesini deket banget sumpah saking deketnya orang kalo buang sampah ngelempernya ke kamar gue makanya kadang-kadang agak ribet juga gitu kalo ada teman gue tuh main ke rumah gue tuh agak ribet gitu karena setiap nanya nih ke orang nih mas misi mas kalo rumah Egy yang mana ya oh itu tuh yang di samping bungkus bembeng hahaha itu juga kalo belum diusir pemulung sih gitu kan gak bisa itu ribet banget ya dan gue tinggal di Bantar Gebang juga emang ya begitulah tinggal di Bantar Gebang tuh udaranya juga bau gitu cuman orang Bantar Gebang yang namanya nyum bau udah biasa udah cahes banget gitu udah bias plan for ever gitu makanya kalian kalo mau main ke Bantar Gebang mau kentut sembarangan juga gak apa-apa soalnya baunya juga nyaru bener dah daerah lain kita kalo kentut kan kayak aib ya kan kentut langsung tuduh-tuduan ada yang kentut kentut lu ya kentut lu ya kentut lu ya gitu kalo di Bantar Gebang masa lo? lo mau kentut dan rrrrk gitu jadi kalo disana mau bukan kentut bukan tuduh-tuduan tapi aku-akuan jadi pas kentut nih eh gua kentut tau oh masa sih orang gue yang kentut jadi malah berbutan gitu gitu dan di Bantar Gebang juga selain bau ya temen-temen di Bantar Gebang juga banyak banget lalet anjir sumpah dan saking banyaknya itu bukan cuma ngelaletin makanan gitu bukan tapi ngelaletin apa aja apa aja dilaletin lu bayangin di Bantar Gebang pon rambutan aja dilaletin pon rambutan lu bahkan paling parahnya gua pernah liat RT gua di Bantar Gebang dilaletin ketua RT gua dilaletin lu maksud gua kasian banget maksud gua kasian banget ya kan bang ya RT lain kemana-mana pake peci gitu RT gua kemana-mana pake tudung saji emang pas dibukain tuh ada orek ya bang tuh ya gitu di Bantar Gebang tuh gitu tapi emang banyak juga temen-temen gua yang sering nanya gitu Ghi tinggal di Bantar Gebang gimana sih rasanya gitu ya jawabannya gak enak gitu karena udaranya bau banyak lalet gitu sering dikata-katain dan kita itu tinggal di sana itu cuman dapet kompensasi dari pemerintah itu cuma 300 ribu per kakak itu kan gak adil ya maksud gua per kakak kan ada yang tiga orang ada yang empat orang ada yang lima orang kayak tim poli gitu kan gak adil sedangkan semua orang ngerasain gitu ngerasain dampaknya gua aja dari kecil itu udah nyumbau lu dari begitu lahir udah nyumbau gua makanya gua waktu lahir beda sama bayi-bayi orang bayi-bayi di daerah lain pas lahir gitu begitu lahir langsung oe oe kalo gua beda gua begitu lahir langsung oe hehehe 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 ya gitu lah dan hari ini gua hitungannya betel sama abang pikri rasta ya yoi seniorku dari bogorlo bang gua sama abang pikri itu kita punya kesamaan sama-sama anak rege yoi karena nama gua egi hao yoi yoi ya gua anak rege dan nama gua juga egi hao karena gua anak rege gitu cuman jadi anak rege itu emang gak enak ya karena kita sering dapet stigma negatif dari masyarakat gitu kayak gua nama gua egi hao gua sering banget dicengen gitu ah nama dong egi hao tapi gak nge hao maksud gua kenapa sih kita itu harus eh maksud gua gini gak semua nama itu harus sesuai dengan perilaku gitu ya gak sih haji bolot aja aslinya gak bolot loh buktinya dia masih ada di tv ya kan karena kalo emang beneran bolot dia dipanggil tv gak dateng datengnya ke radio iya kan gimana sih iya gitu terus gua sering dibilang ah egi reggae doang tapi gak gimbal gimbal bro seperti kata toniki gimbal gak harus reggae reggae gak harus gimbal karena pada dasarnya banyak orang yang gimbal tapi belum tentu anak rege contohnya siapa? limbat limbat gimbal kan mana? reggae kagak matain besi belum tentu gitu bahkan yang lebih parah nih lebih parah tuh gua sering dibilang gini ah anak reggae doang tapi gak ngeganja bro gak semua anak reggae itu pake ganja ada 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 yang pake Mio juga tuh ada ada pake skupi bonceng tiga ada 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 apake kopaja juga ada tergantung motornya ada bensinnya apa enggak tuh pokoknya iya gitu selalu di stick main gitu padahal gua baca survei ya ini serius baca survei di survei indonesia independen independen terpercaya pokoknya gitu survei mengatakan orang yang pake anak reggae yang pake ganja di indonesia itu cuma 20% 80% nya belum ke ciduk maksudnya belum ke survei iya gitu iya gitu kenapa anak reggae yang selalu dipandang kayak gitu gitu maksud gua gini kenapa anak reggae yang selalu dikatkatkan dengan ganja gitu padahal untuk ngeganja gak harus jadi anak reggae jadi anak broken home juga bisa beneran bang beneran bang kata mcdenny gitu gitu kata piko begitu ya bang piko hahaha itu namanya punchline cepu hahaha ya gitu dan gua ini juga adalah salah satu orang yang berubah gara-gara stand up makanya tepuk tangan dulu untuk stand up comedy karena gua dulunya adalah seorang anak reggae doang gitu yang cita-citanya cuman jadi gimbal gitu doang sumpah cita-citanya gua cuman jadi gimbal dan gua tuh kerjanya cuman jadi ojek online dulu ya elah sumpah sekarang gara-gara stand up alhamdulillah ojek online itu cuman kayak bagi gua ya cuman ide konten cuman ide konten gitu karena jujur gua jadi ojek online terus kalo gua pikir-pikir itu adalah kerjaan yang random banget gitu karena kita gak tau mau ngantar siapa mau ngantar apa gitu karena kita tau cuman karena kita cuman tau namanya doang pak sedangkan kita gak tau fotonya orangnya kayak gimana gua aja pernah dapet customer nama customernya Persib namanya Persib loh hei maksud gua gua dapet itu langsung panik buset ini gua bawa satu tim nih gua jemputnya pake motor apa gua pajak nih buset namanya Persib gimana coba lu bang akhirnya gua samperin kan jemputin stasiun rame nih mau gak mau kan gua teriak-teriak ya kan Persib, Persib gitu yang dateng udah jek piking lu ya hahaha dan yang lebih parah lagi gua juga pernah dapet orderan yang bukan ngantar orang bukan ngantar barang temen-temen gua pernah dapet orderan di Ciang sana bogor inget banget gua gua disuruh ngusir ular kobra woi kok bisa sih gitu maksud gua maksud gua kita ojek online itu tugasnya ngantar orang ngantar makanan bukan ngantar nyawa *** kok bisa gitu maksud gua jangan mentang-mentang kita seragam kita hijau nongkrongnya di kebun gitu disemak-semak kita menyatu sama alam kagak *** kita yang namanya dipatok ular mulut keluar busa bukan keluar bonus hahaha maksud gua kok bisa sih nyuruh ojek online gitu bukan apa-apa kita kalo ngusir ayam gua bilang hus juga gampang ya kan gua bilang hus ayamnya pergi ngusir ular kobra hahaha gua bilang hus ke hus balik gua hanya yang pergi ularnya dapet bintang 5 hehehe hehehe sakot banget kayak gila tinggal di pantai bang ya tadi yoi bisa nitip sampah bisa bisa boleh apa tuh siapa yang bisa dijual lagi kayak paling gua dong yang apa sih gua boleh lah hahaha thank you terima kasih banyak abis ini nih adep ya kita bakal panggil konsesnya satu lagi nih ini yang bener-bener reggae banget anaknya reggae banget pokoknya panjang apanya ya jenggotnya gitu lebar senyumnya kita langsung aja panggil ini iya lebar emang ada orang yang berdiri samping hahaha dia doang hahaha Naruto abis kawin gemukan ya hahaha eh ghi hau tapi nggak semua orang tahu how itu artinya apa ghi masih nggak enakan gua fikri rasta ini nama yang menjebak gua ini bisa kelihatan lah ya artis reggae sama fans sebelum gue memverifikasi gue sedikit cerita gue pikir gue udah belum kenal gue anak musik gue anak band gue punya band tuh banyak lah ada pernah gue nge-jazz, gue pernah ngerock dan terakhir gue juga nge-regggae dan sekarang gue punya akustik reggae gitu lah folk reggae gitu, dan dari perjalanan itu gak ada yang beres tau, gak kira-kira apa perkara cuma natu, arab, udah itu doang asli gue jadi anak jazz jadi anak jazz tuh kan serius ya pake baju rapih gitu, setiap ada gigs ada aja gitu ya nyamperin, bib sehat jumtangan sehat, kalau jadi jumtangan kalau manggung gila asli masalahnya kalau disangka habib, gue udah habib bukan disangka ustad, ngaji juga belum hatam borok al quran, ikut satu aja belum kelar-kelar berubah gue gue ganti rock jadi gue pernah punya band namanya rocker kasarung ah iya pop rock and roll gitu lah cuman gara-gara arab gara-gara arab tuh kebawa-bawa di rumah suka kebawa-bawa gitu dari sepanggung gue dulu vokalisnya berdua gue sama Ferdi Taher Ferdi Elemen pasti lo tau gak tuh doi terkenal banget gue kagak jadi keliatan banget gue tempelan liat awal ngikut band dia supaya terkenal kagak juga iya gue sekali waktunya Ferdi bilang sama gue Vick lu kan vokalis juga nih disini sekali-sekali lu lah yang lead gitu di atas panggung tuh jangan gue yang selalu opening coba lu yang ngebuka panggung dan nyapa ke penontonnya oke gue bilang kalau rockstar kan gitu ya rockernya apa kabar semuanya wah boy siap lagunya wah jat-jat-jat-jat gitu kan gue sekarang waktu disuruh cuma karena gue Arab ya kebiasaan dirumah kebawah-bawah Vick Vick langsung Vick angkat tangan semuanya Vick oke Alhamdulillah bahasa dirumah kebawah penonton bukanda ini awet malah Amin wey gak ada yang tau gitu Alhamdulillah salam itu nanya nanya kabar disangkanya doa di Indonesia itu gitu ya ngomong Arab dikit aja loh banyak tuh yang duduk Amin Amin pulang minta erdoa udah terakhir terakhir adalah gua gue jadi 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 musisi yang memang itu genre gue secara pribadi gitu gue emang suka banget reggae dari dulu gue suka banget Bob Marley Peter Tos dan lain-lain akhirnya gue jadi anak reggae tapi Fikri Rasta sendiri itu sebenarnya bukan gara-gara gue anak reggae dulu tuh di Bogor ada dua Fikri yang satu gue rambutnya gimbal yang satu lagi Fikri tapi gagap jadi kalau ngomong gitu kabar lu gitu dia belum beres itu dicapai gara-gara itu akhirnya kalau ada kalau ditongkrongan aja si Fikri mana Fikri yang mana nih Fikri gagap apa Fikri Rastaman gede-gede dari situ tersematlah nama itu menjadi Fikri Rasta dulu gue bangga banget dengan nama Fikri Rasta itu kenapa karena ditambah rambut gua gimbal Rasta tuh di jaman-jaman gue dulu pas menyandang nama itu di awal-awal tuh reggae lagi keren-kerennya lah Stefan yang coconut lagi naik Tipek lagi naik wah keren tuh Fikri Rasta akhirnya sampai gue masuk ke dunia populer begitu gue masuk ke dunia populer bikin gue ketar-ketir tiap bangung ada polisi ngeliatin gue ya Allah gue pulang kemana nih ah iya sekarang temen-temen di komika banyak yang ketangkep nih nama mereka di belakangnya kagak ada imbuhannya itu menggiring opini nama gue di belakang ada Rastanya itu semua orang sehujon mulai sama gue polisi gue pernah enggak maksud lu bayangin gue manggung diundang di acara yang bayaran luar biasa mahal tapi kalau bisa gua tolak gua tolak tuh acara bukan HP-HP Sertijab Kapolres yang nonton anak gua dari mulai administrasi sampai Intel nontonin gua semua itu orang kalau manggil artis gundang Egy House semua weh tepuk tangan begitu gua dipanggil Fikri Rasta jantung gua pindah ke biji boy opening gua bukan Assalamualaikum demi Allah Pak anak buat tiga jangan diciduk dulu Pak emang tapi tapi ya sebenernya gini emang-emang bener katanya tadi di Indonesia itu kadang orang tuh pukul rata gitu dan tapi asal-asalahnya juga kadang kita yang juga sendiri kalau perhatiin-perhati anak rege deh gua nggak tahu kenapa ya anak rege di Indonesia di rata-rata itu suaranya suka tiba-tiba berat kalau dia rambutnya gibal terus jadi anak rege yo man pekabar man ya Allah pada pengen gua samperin gua rauk mukanya nggak pantas biasa aja gitu nggak usah yang yo man pekabar man emaknya lewat Fikri iya Mi mana Mi ya Allah berubah saklakannya jadi berat jadi cempreng langsung udah gitu udah gitu maksud gua gini loh kenapa sih bener gua sepakat kenapa sih kalau ada nama Fikri Rasta Egyow langsung di seujonin tuh anak rege pasti suka ngeganja tapi tadi datanya kurang akurat sebenernya dari 100% yang suka ngeganja itu 50% doang paling yang suka ngeganjanya 50% sisanya bukan belum keciduk yang jual kalau semua suka lo mau beli dimana jempol iya dong ada ada konsumen harus ada bayernya dong ada ada produsernya ada produsen dong ya jual ada di ngomong-ngomong kalau ngomongin di Indonesia banyak yang aneh buat gue sebagai keturunan orang Arab di Indonesia ribet banget asli ribet banget gue pengen terkenal dengan bahwa darah campuran gue aja gue gagal ampe hari ini gitu kalau cinta Laura sama Agnez mo kan punya ciri hati karena turunan turunan bule gitu Agnez mo kalau karena gue internasional kalau ngomong dibule-bulein nyapa penonton how are you everybody penonton jawab I'm fine Agnez mo eh si cinta Laura nyapa penontonnya kan kalau ngomong dibule-bulein ya hai semuanya pak kabar ya aduh hujan becek ga ada ojek nafsu gue liatnya kadang ya gue mah ga sebel liatnya nafsu gemes gitu pengen gitu deh kalau dia ngomongnya iya lulan gitu disitu gue mikir ya udah coba gue contoh lah ya gitu siapa tahu gitu siapa tahu gue terkenal tapi jadinya nggak enak kalau cinta Laura keturunan bule aduh hujan becek enggak ada asyik Astaghfirullah itu lak-lakan kayak mau coplok tau kalau orang-orang aku asli banyak sih dikit tahu jadi orang Arab di Indonesia tuh banyak sih dikit puasa batal kagak bisa gue mah weh lu kalau pada nyemen dipuasakan paling parah lu kagak puasa lu udah-udah selesai ujung-ujungnya nyemen bareng coba kalau orang Arab lu berhatiin dah malu boy lu kan Arab jelas malu sama idung orang orang buasa nahan nafsu bukan nahan apa s***** nggak baru sama idung bawa-bawa malu sama idung gimana ceritanya gue udah menikah anak gue tiga dan gue ini suami senior ya karena gue nikah dua kali bukan ada masalah tapi gue ingin mentotalitaskan status Arab gue ya satu tidak cukup gue mau ngehajar lawan kita dulu ya ini materi terakhir nih banyak orang bilang bikin materi buat bikin orang tertawa itu susah gampang yang susah itu bikin materi tetap yang lama tapi tetap bikin orang ketawa waktu gua kecil gua tuh pernah diadu pertama kali dipaket ke Indonesia dateng dari Arab Saudi masuk Indonesia dibuka tuh dibeset lakwane keluar gua ah loh sekolahin gua mama gue ke SD SD impress gua maju Coba kamu maju Ujang coba kamu maju diadu gua sama guru gua suruh nyanyi lagu balonku Ujang coba kamu nyanyi lagu balon klirik pertama Ujang nyanyi balonku ada lima wih lucu lihat deh Fikri coba nyanyi karena gua baru di transfer dari Arab Saudi ke Indonesia logat gua masih arak banget tenggorokan gua metembolok disini tajuit semua itu nada berubah yang tadinya balonku ada lima berubah balonku ada lima itu lak-lakan kayak mau coblok rasanya buruk gue geleng-geleng ngaco nih anak coba Ujang ajarin si Fikri yang bener lagu balonku lirik kedua coba jang Ujang nyanyi rupa-rupa warnanya nah Fik kayak gitu Coba kamu nyanyi gue nyanyi rova-rova warnanya guru gue bilang Fikri rupa-rupa bukan rupa-rupa pakai P gue jawab Bu maaf di Arab nggak ada huruf P kita fantad fulus fefet-fefetan semua bukul rata kagak ada huruf P nggak ada F kita semuanya yang repot adalah lirik ketiga anak ke Indonesia biar kata lu punya asma aman kenapa nih lirik panjang tapi ada jenna nafas hijau kuning kelabu nafas merah muda dan biru kelar Fikri coba dari ketiga lah terserah lu nadanya gimana yang penting liriknya bener itu aku mau nyanyi lagu lirik ketiga yang di otak gue cuman kalimat dari nyokap-nyokap gue pernah bilang abang kalau kamu ketemu satu kalimat panjang baca dengan tiga kelar gue mau nggak mau gue tarik nafas dalam-dalam gue nyanyi hijau kuning gelabu merah muda dan biru satu kelas jaut amin balon meletus orang Indonesia aman seneng ngenape meletus balon hijau dar dari lima meletus satu sisa empat banyak sisanya coba Arab Fikri meletusin coba balon lu ibu gue nyanyi meletus balon hijau dar 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 tekor 3 masih kuatri comandri tahun selalu kita terima kasih eh lu tengah lu tengah gua takut hilap ngobrol-ngobrol masuk repot siapa lagi kalau bukan eh Bung Karno pernah bilang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pernah dong masa enggak pernah iyalah iya Bung Hatta pernah tuh Bung Tomo pernah Sudirman pernah mampang pernah mampang karena menurut gue tuh assalamualaikum untuk penting ya karena dia tuh kalimat sakral gitu kayaknya hampir semua agama apapun bisa ngomong assalamualaikum gitu gue enggak pernah dengan orang Kristen ngomong assalamualaikum kebalik asa kamu alai enggak pernah enggak pernah enggak pernah enggak pernah mesti assalamualaikum itu karena menurut gue tuh assalamualaikum beda nada tuh beda fungsi gitu kan beda nada beda fungsi tuh Assalamualaikum namu ya kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh innalillahi wain enggak gitulah orang mati kan Assalamualaikum mau ngemis tuh ya kan ngemis tuh kalau ngemis tuh harus Assalamualaikum kum yang panjang ku jangan lanya Assalamualaikum jangan lanya mau nge-lucu lo mau ngemis apa mau nge-lucu sih mau ngemis gitu gitu tapi gue tuh sebagai pengandara motor amat disayangkan banget gitu ini Assalamualaikum nggak digunakan polisi buat nilang nih coba seandainya polisi tuh nilang pakai Assalamualaikum tuh kita ditilang juga tenang hati kita kan kita lagi naik motor nih polisi lewat Surat seandainya Salamualaikum boleh lihat surat-suratnya ada apa ada ya ada lagi bukan itu emang ini enggak bener gue tuh gue tuh sebagai pengandara motor agak-agak sebel gitu sama polisi razia gitu karena gue pajak motor gue tuh udah 2 tahun mati sama spion kiri gue copot dimakan burung gagak jadi emang gue kalau di daerah gue emang burungnya sering makanin spion orang itu udah biasa di daerah gue kaget-kaget gue dimakan burung gagak kaget-kaget gue aja kaget loh makanya tuh gue kadang kalau misalkan lagi naik motor ini gue mau ngasih tips buat kalian semuanya pengendara motor nih kalau lagi naik motor sendiri gitu terus di depan kita tuh ada razia polisi itu jangan panik santai, ini gue kasih tipsnya nih ini depan kita ada razia nih kita naik motor nih pelan jangan panik, tenang jalan, pelan-pelan kita mundurin pantat kita ke belakang jok kan motor jalan tuh wah ada polisi kan ya selamat siang siang pak, ini mana yang ngendarain mana ini waduh mana ya pak pak, tadi ada pak beneran tadi ada pak kamu makannya kalau dibonceng jangan tidur apa sana cari temen tidur jatuh gak tau kamu udah tuh jalo tuh akhirnya selamat ini lo boleh percaya tau gak gue sih gak percaya aduh aduh ya ampun aduh eh bang Fikri di Arab itu gak ada sirup ABC ya gak ada ya ada sirup abata iya 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 astaga iya iya aduh gue juga bang Fikri bilang dia pernah ngerok gue pernah ngerok masuk angin ini merah bener aduh aduh aus ya super aus banget gue udah setahun tinggal di daerah Citayem jauh pokoknya dah sumpah bener gue sebulan pertama Citayem tuh gue tipes tuh gue gue ke dokter dipereksa diponis tipes kan lagi musim pandemi kan dok ini serius ini bukan covid dok ini tipes mas beneran bener tuh liat ini orang pasien Citayem semuanya ada tipes ya emang jauh banget Citayem tuh ada yang bilang lu ngapain sih tinggal Citayem jauh banget deket kok bener sama stasiun Citayem deket gitu jangan tak jauh aduh disini lu tau pusat gara itu pusatnya dimana ya disana pusat disini pusat gadai disini pun pusat gadai banyak banget pusat gue bingung pusat gadai pusatnya yang mana gitu bener dah nah di Citayem itu gue tuh agak-agak apa ya gue lama tinggal di di Bekasi yang kebetulan gue tuh tinggal di komplek rumah orang kaya bener kenapa gue bilang komplek rumah orang kaya karena ada salah satu rumah tuh yang punya piano bener itu pasti kaya gak mungkin orang miskin tinggal disitu gak mungkin orang kaya orang gue tiap malam punya teng-teng-teng-teng-teng-teng gitu kaya banget tuh gue sekarang tinggal di Citayem tuh yang berbaur dengan masyarakat kebanyakan gitu kan banyak-banyak apa ya banyak hal-hal yang unik mungkin kalau gue bilang aneh gue takut diserang unik ya unik banget itu dia kan Citayem ujung depok perbatasan Bogor tuh gue dapet rumah tuh yang masih kafling yang selebar jaga tuh masih kebon gitu itu bener-bener sepi banget gue di Jakarta jam 8 sampai jam 12 tuh masih rame masih rame masih hidup-hidup orang motor gue di Citayem jam 9 udah sepi banget gitu gue sampe jam 10 gue nerima wahyu kayaknya sepi banget gak ada suara apa sepi banget gue ini gue pernah ngetes kaki sepinya ya wah ini gak ada orang gue tes taruh 100 ribu nih diambil orang gak gitu gue tinggal nih suka harun otaknya bangun woy tolong jangan tinggalin saya takut loh diitnya kaki sepinya tuh takut loh diitnya yang paling gue bikin gue kesel adalah itu kan Citayem sepi banget ya terus tiga rumah dari rumah gue ini rumah gue rumah orang dua ada tembok kecil itu ada kuburan cua lo bayangin udah sepi gue tinggal di deket kuburan ya ampun gue bilang lo tau gak enak tinggal di deket kuburan apa lagi ngewek di tipis pocong jam 12 malam gue pernah lagi mau tidur tiba-tiba ada suara anak kecil lari di atas genteng nggak lama bapaknya ibunya emang keluarga ngapain lo turun lo main di keluarga turun lo main di atas genteng tapi ini yang paling aneh banget satu yang paling aneh di daerah gue adalah tukang emang lucu banget sih kalau gue bikin gue bisa bawa ini lucu banget cuman gue kayaknya agak gelagapan nih bawa ini Jadi ada salah satu warung Di dekat rumah gue Dia yang ngelayanin ibu-ibu tuh ceritanya Jam satu malam gue beli telur Bu beli telur bu Seperapat Ibu-ibu nimbang Terus dia kasih ke gue Ini mas Gue kasih duitnya 20 ribuan Telur gue ambil Dia diambil Mas telurnya balikin Kenapa bu? Saya gak ada kembalian Mas gue Bukan Bukan begitu loh Prosedur warung tuh bukan gitu Mas gue kalau lo gak ada kembalian Kan prosedurnya lo tanya dulu Mas ada duit kecil gak? Kan gue bisa nyari gitu Kalau gak mas mau beli apa lagi? Kok tiba-tiba mas balikin telurnya Kok dia wirausaha nyerah duluan sih Gue mah bingung Kok nyerah duluan sih Ibu-ibu ya ampun Sini ada Rio tepuk tangan buat Rio Rio tuh salah satu Juara suci yang Ber Dari jalur militer ya Jalur militer loh bener bangga banget Kayaknya kehidupannya tuh Wah udah melesat jauh banget lah gitu Karena dulu dia satpam Gue tuh agak-agak Herang kok ada orang jadi satpam ada gitu ya Bener cuma karena Iya maksud gue Sapa Rokok kopi Rokok kopi Anasinjak banget gitu Maksud gue gitu Mungkin dulu gini gue Kalau dulu Rio kerjaannya cuma diri doang Gue mungkin kalau nelfon Rio Ro Yo Lo ngapain lo? Enggak gue lagi bete nih Lo mau gak gue panggilin maling Biar gak bete Kayaknya begitu Kayaknya begitu Sama temen-temen gue gitu Udah jauh gitu Perjalan udah capek banget Dan salah satu yang gue bikin males nongkrong Males pamit Baliknya tau gak lu? Gak tau kita tuh kayaknya kebanyakan pamit dah Coba kameran turun ya Ini lagi nongkrong nih Gue pamit ya Ah gitu dong pamit Dari posisi ke diri Ya gue pamit ya Dari sini mau jalan Gue duluan ya Ini lagi jalan ke parkiran Cip gue duluan ya jalan Ini ya udah nyampe motor nih Neng Tintin Gue duluan ya Gak kelar-kelar gitu Gak kelar-kelar Gue pamit Gue bingung Kagak kelar-kelar pamit Aduh Sudah gitu ya Terima kasih Selamat malam Lu biasa nih hari-hore ya Ternyata lucu juga Oke Terakhir ya Yang terakhir Benar Yang paling terkeren di muka bumi Ya dia yang tukang marah-marah Sekarang kita lihat Apakah ada yang bakal marah-marahin kita lagi ya Apa enggak Enggak-enggak ya Lu aja jangan gua Iya kan aku kuriparin kopas mulu Oke kita langsung aja panggil Ryo Dunga Tungur Assalamualaikum 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 Nama gua Ryo Sumpah demia Allah Gua bukan Sampang BCA orang yang bikin tweet sapam BCA versus polisi gue dimention orang banyak loh bener ya gue tuh sapam gitu gue udah 15 tahun bang udah nih setelah tahun ke-16 gitu setiap setiap tahun dapat seragam tiga sekarang gue punya 45 seragam sapam buat apa banyak banget ya kan iya 45 loh gue sama kepikiran apa gue giveaway kali ya karena jarang ada sapam bagi-bagi merchandise ya kan mungkin gue orang pertama kali bagi-bagi merchandise satpam loh tapi yang lebih absurd lagi gue punya 45 periwitan sapam lebih nggak ada gunanya 45 periwitan loh gue tanya sama lu nih ya lo pernah ngeliat sapam bingung kerjaannya besok balik bingung pakai periwitannya nggak ada sama periwitan sama putih bunyinya sama Iya ini ya yang paling unik istri gue gitu gue udah nikah punya anak gitu enggak bicara gue banyak dikasih ke tukang sampah satu lagi menurut baru nih baru set dikasih ke tukang sampah nih Pak kalau nggak punya baju dikasih sama tukang sampah tapi yang brengsek tukang sampah dua minggu kemudian lagi sama pakai seragam sapam yang dikasih sama istri gue kebetulan gue yang buka pintu tahu nggak loh udah gitu namanya nggak sobek masih ada rio disini tapi bener ya jadi sapambang tuh berat lain paling sebel banget kalau ada nasabah bawah anak-anak yang nangis sapam ditudu-tudu ibunya pasti tempat ngomong jangan nangis kamu sapamnya galak gue diem doang di pintu di fitnah sama ibu-ibu diem loh itu nggak haaah gak gitu diem gue gak gini-gini gue diem di fitnah sama ibu-ibu itu gue yakin anaknya itu anaknya diem tuh ibunya gini sampe nangis karena gila........ hazards jangan naik sapam gak galak hahaha 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 haha hahaha validation definitely screenshot hahaha 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 hahahahaha Hallo gue umur gua udah 37 sekarang gitu gua udah 37 gitu gua merasa metabolisme tubuh gue udah mulai jelek kan karena jalan olahraga gitu jujur gua tuh takut banget kayak bapak-bapak komplek yang umur yang 40 yang kalau menguap di ujungnya ada teriaknya, hah gitu ngapain dia kan, hanya ini apa lo, lo tau gak, bapak-bapak konglet pas lo pernah ngomongin kan, hah gitu, kayak nyari atensi hanya itu lo, lo kesel gak apa-apa gitu, iya, iya, tapi gue jadi merhatiin orang nguap gitu, ada lagi yang paling, orang nguap yang paling nyebelin nih, kalau nguap sambil ngobrol, ih jijik banget masih lo, bisa kembangannya lo, masih ada di temen-temen lo, ada yang kayak gitu tuh, mandatory Jangan digabung dong, kan, kan bisa dipisah gitu, eh kok nggak ngadulah emak suaranya kayak gitu eh, lo siadu, kamu ngomongin gitu! oke maknanya lo siadu orangnya gitu udah tahu sekarang seragam-sampam mirip polisi kan ya itu semua orang keki ya kan temen gua ke multamater kutar balik lagi apel ngapain takut sama sapam iya gua cinta banget sama putih bintu cinta banget buat karena diganti kayak polisi itu belum semua siap ya kan kan gue kasih tahu ya orang jadi sapam tuh rata-rata datar polisi gak keterima makanya jadi sapam gitu jangan ditipu dua kali dong ya kan sekarang bajunya diganti kayak polisi tapi beberapa temen gua ada juga yang bangga gitu kayak begitu gua akbp ini kenapa akbp? sapam lu sapam segitu bangganya gitu kayak kayak gini bangga banget pake baju sapam yang mirip polisi gitu ini true story demi Allah ya jadi gini yang bangga itu bukannya temen gua istrinya juga bangga gue tahu dari mana istrinya bela-bele pake kebaya suami suruh pake baju sapam kayak polisi foto bareng foto bareng di cetak besar-besar ditaruh di ruang tamu gak ada yang salah sama itu cuman istrinya setiap temennya datang suami lo kerja apa? nunjuk doang jangan ngomong dong jangan nunjuk doang kenapa cuman ditunjuk ngomong dong iya maksud gua gini loh kalo istri-istri polisi ibu bayangkari bener gak? kalo istri siapa mah ibu bayangan tapi gua bersyukur gara-gara stand up kehidupan gua semua berubah Alhamdulillah gitu gua kalo ngeliat gua yang dulu buset gua nyari duit kayak orang gak tau bahaya saksinya lah gua tuh ngeojek juga sapam juga jual minyak wangi kena tipes meninggal pokoknya gitulah segitu susahnya hidup gua gitu hidup lagi senap lagi gitu jujur bang gua tuh ngerasain ya karena gua ngeojek online gitu ngeojek online jadi kerja sambingan gua ngeojek online gitu kita untuk dapet duit 40-70 ribu nih kita harus naik motor 50-70 kilo sehari loh itu sebulan kan 1500 kilo ya ini kalo naik motor gak pake lu tuh udah di Lampung gua tiba-tiba ketemu orang Lampung ya jember juga bisa tuh kayaknya yang mana aja lah ya kenapa mah kalo lo ketiduran mah paling dibangunin komanan bangun lo jaga diomelin pecat paling gitu ya gila lo kalo mojek ketiduran dibangunin malaikat udah meninggal mandro buka mandro buka gitu tapi bener kata eggy tadi eggy bilang kalo kita mojek tuh bawa penumpangnya random bener sumpah gua pernah dapet mojek nih dapet penumpang orang mau naik gunung biasa keliatannya orangnya sekecil kayak dari Bang Pikri tapi kayaknya segini nih anjir tas gunung segini yang lebih nyebel di tas gunung itu nyantel gitar jadi gua ngeojek nih gua gitar tas gunung dia jadi setiap gua belok bunyi belok lagi bunyi tren gitu itu gue dari Senen Kepalnera punya lagu baru berdua tapi nih ya mungkin lo akan setuju statement gua 80% penuh baik ojek kodong karena tata perempuan banyak-banyak banyak-banyak tapi sumpah demi Allah gua pernah ngejek bawa dispenser jaraknya dekat 2 kilo tapi masih ada galon nancepnya galon nancep isi air lagi Bang ya Allah gila gak lo itu gua ngejek gua di bayar 14.000 tapi malu sepanjang jalannya loh jalannya ojek lainnya Bang kita armen ga kalau kepikiran minta sih di belakang sama helm sama susah sama ga ada respect jalan lagi belom 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 jangan dituang kalau tuas itu awal pertama kali ngejek tuh malu ya malu banget gua baru tiga hari ngejek nih sumpah dimuluh baru tiga hari ngejek dapet penumpang orang yang kita kenal ngalui luar biasa masih jaket aja masih ingin terang mati ya kayak logo partai ngejek terang gitu yang malu ya gua tuh dari Sapa ngejek tuh malu dapet penumpang orang gua kenal jadi gue di stasiun domo gua mampir sehat gini masuk order namanya Wahyu nama Wahyu kan jutaan orang di Indonesia ini gak mungkin Wahyu temen gua nih kayaknya nggak mungkin banget gua tunggu set ngomong udah Woi Bang Rio kok di iya sih itu gua gimana kayaknya gua mau kabur gak bisa di darat gua ya kan naik lah tuh si naik duduk set jalannya temen kan ngobrolnya basa-basi ya lu tau pertanyaan di gini Bang emang gaji sapan gak cukup lu sekarang minggu jorokin jatuh pinggol jatuh pake motor kena mental gua baku kena mental gua anjir gua antre sampai tempat tujuan set terus dia nanya pertanyaan paling kaya argonya berapa di embolokan ada liat dong embolokan ada liat harganya ada disitu liat dan gobloknya gua jawab 12 ribu hui udah sama temen cebat aja ditawar kok ditawar itu anak stand up tuh kelakuannya kayak itu satu komunitas sama gua tuh yang lebih nyakitin lagi tau gak gua kira udah sampai situ doang penderitaan gua sebagai teman ojek enggak foto ojek gua di screenshot ditaruh di grup stand up captionnya oh bang Ryo sekarang jatuh miskin wadio wadio thank you gila gila gara 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 luar biasa ya gua tau sekarang kenapa bang Ryo dari tadi minum mulu siapin tenaga maka selama tujuh menit gua serasa dia mencoba tapi juga sekaligus denger dia ngelawat hahaha oke kak boleh berdiri semuanya udah mau minum dulu oke boleh kok lu makin bingung gak sih memilih mana antara timbangan dan timpuk aja lah aduh bingungnya gimana ya oke kakak boleh berdiri semuanya berdiri-diri gimana berdiri ada di kiri gua dan di kiri lu kali ya orang yang ngantriin piala cewek seksi cantik gitu kan udah ambil aja yang itu gua udah punya sendiri hahaha oke silahkan gua minta kerjasamanya kepada 300 penonton yang ada di studio kita untuk tepuk tangan yang pertama untuk timbangan manasukannya yang tepuk tangan tuh udah 298 orang dua lagi dua lagi ya nggak tepuk tangan ya tiduran dari oke oke yang untuk tipuk ajalah pemenangnya adalah kemenangannya adalah timbangan tapi bukan berarti dari timbangan dan timbuk ajalah itu nggak lucu ya sama-sama lucu kita harus memilih kalian yang mau siapa kita undang di Kobes comedy beta boleh banget langsung komen di bawah dan pastinya kita akan mengandalkan komika-komika yang yang lucu kece dan sekian habis betul 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 belum dong babas comedy battle 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 selamat menikmati